Saudara sekarang kita akan belajar sekali lagi persiapan Saudara untuk menghadapi 5778 Saudara 5778 itu artinya gerbang Saudara dan mari kita baca bersama-sama Masmur 24 E7 dan 8 Anak-anak yang mau ke sekolah boleh Masih nanti sih masih ada waktu Saudara Masmur 24 E7 dan 8 Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1 Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang Terangkatlah kamu hai pintu yang berabat-abat Supaya masuk Raja Kemuliaan Siapa itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa Tuhan perkasa dalam peperangan Saudara dan Tuhan bilang Kita yang harus perintahkan Saudara ada banyak orang berkata Yaitu 5778 Pasti terjadi Tidak Bagaimana itu terjadi dalam hidup Kita yang harus perintahkan Kita yang harus bilang Hai pintu terbuka Hai pintu terangkat Saudara kita lihat Apapun yang Tuhan mau Iblis juga tahu Jadi Iblis akan coba menutup Iblis akan coba menghalangi Iblis akan coba menunda Iblis akan coba menggagalkan Saudara Tapi saya mau saudara ngerti Memasuki tahun 5778 Itu adalah gerbang kemuliaan Amen Saudara itu gerbang kemuliaan Itu gerbang dimana semua janji Tuhan jadi nyata Itu gerbang dimana saudara berjalan dalam supranatural Itu masa dimana semua saudara Yang saudara bisa anggap dan bayangkan soal kemuliaan Saudara berkata bu kalau saya disebut kemuliaan Kalau saya punya rumah sendiri Oke betul Amen Maka buka gerbangmu Amen saudara Buka gerbangmu Kalau saudara berkata bu yang saya sebut kemuliaan Adalah kalau saya tumpang tangan Dan orang-orang di rumah sakit itu sembuh Buka gerbang Jangan ada seorang pun yang menunggu Untuk memasuki gerbang ini Buka gerbang Misalnya Saya ambil contoh nih Yosef Berkata bu saya rasa panggilan saya Penginjil Buka gerbang Berkatakan itu Siapkan dirimu Dan mulailah menginjil Mulai ke bantar-gerbang Mulai ke desa-desa Buka gerbang Saudara kau berkata bu gerbang saya kemuliaan Adalah kalau penghasilan saya sebulan 200 juta Bagus Buka gerbangmu Berkatakan itu dengan iman Dan saudara tata Engkau punya sebuah langkah Saudara Saudara Saya lagi baca bukunya Cekma Saudara dan Joshua sih sebenarnya yang punya bukunya Dan saya baca Saudara tapi buat saya itu Sesuatu yang sangat Benar Saudara dia bilang begini Yang pertama Kalau saudara ini mau jadi orang sukses Saudara Cekma ini dulunya Pemulung Bayangin pemulung Saudara ya Saudara dan dia sekarang menjadi salah satu orang terkaya di China Saudara dan dia bilang Kalau kamu mau jadi orang kaya Saudara ini langkah pertama Dia bilang Saudara Pilih temanmu Pilih temanmu Saudara Dan dia bilang gini Satu Jangan gaul Saudara dia bilang sama orang yang suka mengeluh Karena orang yang suka mengeluh Artinya orang Yang tidak bisa berjuang Tidak bisa mendobrak Tapi orang yang menyerah Saudara jadi kalau saudara bergaul sama teman yang bilang Aduh panas ya Udah gausah katanya Aduh hidup ini berat Ah udah gausah tinggal aja Saudara dan anehnya Saya baca Saudara statementnya Bill Gates dan Mark Yang membuat saudara Facebook Dan dia bilang begini Ada perbedaan besar Antara kami Dengan orang-orang Dia bilang Yang ga pernah sukses Saudara dia mereka sama-sama punya teman sebaya Yang banyak yang ga sukses Tapi mereka punya teman-teman Yang sukses Dia bilang gini Perbedaannya adalah Mereka selalu mengeluhkan Kapas aja Mereka mengeluhkan Amerika Mereka mengeluhkan tentang politik Mereka mengeluhkan tentang generasinya Mereka mengeluhkan orang tuanya Mereka mengeluhkan tidak punya teman Apapun mereka mengeluh Dan dia berkata bedanya Saya dan Saudara Bill Gates Dan sama-sama Cekma Kami ga pernah mengeluh Kami selalu bersyukur Dalam segala keadaan Kami cari solusi Dan kami lihat Yang baik dari sudutnya Saudara dan waktu saya baca itu Saya bilang sama Sama Saudara dan hari ini apa yang kau keluhkan Saudara ngeluh tentang suami Saudara ngeluh tentang kau miskin Mereka miskin Dan mereka semua menjadi kaya Bukan mereka menunggu Mereka buka gerbangnya Bill Gates membuka gerbangnya Saudara Mark membuka gerbangnya Saudara Cekma membuka gerbangnya Dan hari ini Pilihan di tangan saudara Saudara kan jadi orang yang suka mengeluh Atau saudara orang yang membuka gerbang Dan memperkatakan Kepada gerbang Saudara orang kedua yang Cekma bilang Jangan berkauh sama dia Karena pasti membuat kamu Menjadi miskin Adalah dia bilang Orang males Dia bilang Tanya orang itu Kalau dia tanya nih orang itu Hari ini kamu mau ngapain Dan orang itu jawab gini Gak tau ya Mau ngapain ya Dia bilang tinggalin aja Karena itu berarti orang malas Dia bilang orang rajin Dia akan selalu punya Sangat banyak hal Yang bisa dikerjakan Orang rajin akan menata hidupnya Bahkan sebelum dia tidur Sebelum dia tidur Dia bilang besok saya mau ngapain Begini, 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 begini Dan dia bilang Hanya orang males Yang buat mereka Tidak akan pernah Menerima dan menikmati apapun Dan Alkitab bilang Orang males pasti miskin Ada ayatnya di Amsal Sudara gerbang ini bicara Sangat ajaib Ini bisa gerbang penuaian Ini bisa gerbang kemuliaan Ini bisa gerbang kebahagiaan Ini bisa gerbang keuangan Ini bisa gerbang lawatan Tapi dua hal Sudara apakah engkau memperkatakan Engkau perintahkan Dan engkau ciptakan gerbang itu Atau engkau akan menunggu Engkau akan komplain Kau berkelasan Dan sudara Kau gak menang menerima apa-apa Sudara ada sangat banyak alasan Sudara bisa punya alasan capek Sudara bisa punya alasan Sudara ya Banyak serangan Saya mau berkata dalam hidup saya Saya pastikan Saya gak pernah komplain Dan saya lihat apapun pasti terjadi Apapun Sudara saya selalu ngomong begini Kalau orang kasih saya tanah Saya percaya Saya akan tanami tanah itu Sehingga tanah itu menghasilkan kebun buah-buahan Tapi kalau orang kasih saya emas Saya akan jual Saya akan bikin perusahaan Dan saya juga akan jadikan itu sesuatu yang ajaib Tapi ada orang yang kalau dapet tanah Dia bilang gini tanah Buat apa? Saya cuma dikasih tanah Dan dia buang Tapi ada orang dikasih emas Dia bilang emas Dia taruh sudara Di lemari Dan di kunci Dan juga tidak terjadi apa-apa Saya mau bicara Membuka gerbang Jangan buang Tanah dalam hidupmu Apapun yang Tuhan kasih Sudara kalau dulu saya buang Misalnya nih ya Kan banyak nih Di Mahanaim itu orang yang haleluya Tanah Istilah saya Mana mungkin Ibu Ruth emas Gak mungkin Nah sudara Sudara dia tanah Dengan semua Mungkin ada cacingnya dikit Gak tau Tapi tau gak sudara Tanah yang ada cacingnya itu Tanah yang subur Tapi sudara lihat Semua tanah di tangan saya Menjadi orang hebat Sudara mungkin ada orang yang kasih saya emas Bu Iren itu emas Dan saya juga gak biarkan Bu Iren masuk sangkar Saya paksa dia keluar Bikin gada besi Dan semuanya Dan semuanya Sampai kadang-kadang gak ada waktu Untuk di rumah Sudara Karena dia emas Dan dia menghasilkan Sangat banyak Sudara bisa kasih apapun Dalam hidup saya Sudara Karena saya ciptakan Saya ciptakan Dan saya buka Pintu gerbang saya Bet kasih gak pernah terbuka Untuk orang Kristen Bet kasih gak pernah terbuka Untuk sekolah Kristen Kalau saya gak masuk Dan berkata terbuka Bet kasih gak pernah terbuka Hari ini saya berkata Sudara memasuki Sudara memasuki Buka yang engkau ingin buka Sudara waktu saya bawa Sudara itu Ijin IMB Ke Bupati Wali kota Dia ngomong apa Tangan saya kaku Saya tidak akan bisa tekan Sekolah Kristen Tapi terbuka Karena kuasa Tuhan Membukanya Ciptakan Ciptakan Yang berangkat ke Israel Buka pintunya Itu Kuasa ada di hidupmu Sudara gak pernah ditentukan Oleh orang lain Selalu ditentukan Oleh engkau Sudara kita lanjutkan Saya berdoa Sudara menangkap Sudara sekali lagi Perjanjian Petrus Matius 16 Ayat 19 And that not all Dia bilang Sudara Dikatakan Sudara You will have Complete And free Access To God's kingdom Saya sudah Kotbakan ini sedikit Tapi saya mau Ingatkan sekali lagi Sudara punya free access Sudara punya Complete Tau gak sih kata Complete Complete itu semuanya Jadi ada yang bilang gini Saya gak punya cinta Yaitu Ucapanmu yang menentukan Complete Berarti kita punya cinta Amen Beberapa berkata Saya gak punya hikmat Eh itu mulutmu yang mengatakan Dan itu penyesatan Karena Alkitab berkata Complete Amin Beberapa bilang Bu saya ini gak punya tenaga Itu mulutmu Complete Sudara pada waktu kecil Saya itu tes IQ Sudara pada waktu tes IQ Ini tes IQ Sudara Saya itu Middle Rata-rata Enggak Enggak genius Enggak Sudara ya Saya rata-rata Sudara dan Dua adik saya Itu di atas saya Secara IQ Tapi pada waktu Saya terima itu Saya senyum aja Saya bilang Ya itu kan cuma Cuma Kertas Cuma tulisan Dan saya dengan santai bilang Saya akan tunjukkan Bahwa saya Never Never Rata-rata Sudara Dan saya dari SD Sampai SMA Selalu juara Sudara saya Dimanapun Saya pegang kendali Kenapa? Karena saya percaya Saya punya Komplet Saya punya Komplet Sudara yang kedua Sudara punya Free Akses Taukah Sudara Bawa di surga Itu ada Gudang Harta Dan Sudara punya Free Akses Artinya Berapapun Sudara butuh Sudara tinggal Datang Ambil Loh Saya ini Mahanaim nih ya Setiap bulan Butuh 2M Itu buat Operasional Sudara buat Pembangunan di depan Butuh banyak Sudara buat Bayar tanah Butuh banyak Sudara buat Semua kegiatan Nanti kita mau Deep call Unto deep Itu sekali acara Butuh 5M Sudara bilang Bu Ibu punya uangnya enggak Ibu punya Donator enggak Tapi saya punya Free Akses Dan saya bisa Masuk Kesana Ambil Uangnya Tapi ada Banyak orang Enggerti Sudara Banyak orang Tanya Ibu kenapa Punya ide Banyak Saya punya Free Akses Kapan Saja Saya butuh Hikmat Hikmat Saya masuk Kesana Dan saya Ambil Itu Hikmat Saya punya Free Akses Sudara bilang Bu Kenapa Ibu punya Tenaga Banyak Saya baru pulang Dari Surabaya Sudara Jam 12 Malam Saya punya Free Akses Berapapun Saya butuh Kekuatan Saya bisa Ambil Sudara Saya punya Free Akses Buat Hukum Dan Ketetapan Kapanpun Saya butuh Itu Saya bisa Masuk Persoalannya Seberapa Sudara Percaya Kemarin Ada Anak Datang Ketempat Saya Mereka Bersaksi Dan buat Saya itu Ajaib Dua kakak Beradik Sudara Dan sekali lagi Saya berkata It's your Apakah Engkau Percaya Dan Ambil Atau Tidak Sudara Berdua Ini kakak Dan adik Sudara Baru Sudara Dia Dengarkan Kotbah Saya Pada Waktu Glorious Time Jadi Tahun Lalu Sudara Sudara Dan pada Waktu Glorious Time Tiba-tiba Dia Sangat Terbakar Saya Sendiri Tidak Tahu Apa Yang Dia Tangkap Sudara Pokoknya Hari-hari Itu Dia dengerin Kotbah Saya Mulai Dari Hananeel Kemudian Glorious Time Pokoknya Dia ngikutin Mulai Dari Kita Ngomongin Glorious Time Sudara Dan dia Bilang Saya Nggak bisa Diam Saya Nangis Terus Saya Nangis Terus Setiap Dengar Kotbah Ibu Dan Tiba-tiba Salah Satunya Yang Dia pegang Ayat Ini Hari Itu Salah Satu Kotbah Ibu Berkata Yes On Earth Yes In Heaven Dia Bilang Saya Tangkap Sudara Kakaknya Itu Baru Pulang Dari Australia Sudara Dan dia S1 Dari Australia Sekolah Ekonomi Sudara Tiba-tiba Tuhan Bilang Begini Kamu Mau Dukung Pelayanan Mahanaim Dia Bilang Iya Tuhan Bilang Tulis Janji Iman Bahwa Setiap Bulan Kamu Bisa Kasih 20 Juta Untuk Pelayanan Sudara Dia Bilang Tuhan Saya Ini Kerjaan Aja Belum Dapat Baru Pulang Dari Australia Tuhan Bilang Kamu Percaya Enggak Yes On Earth Yes In Heaven Dia Bila Enggak Ada Salahnya Dia Tulis Sudara Setiap Bulan Saya Dukung Pelayanan Mahanaim 20 Juta Sudara Dia Angkat Itu Dia Buka Pintu Gerbang Sudara Tau Apa Yang Terjadi Sudara Ada Orang Enggak Dia Kenal Panggil Dia Buat Jadi Asisten Manager Dalam Waktu Sebulan Naik Jadi Manager Dalam Waktu Sebulan Dia Pegang Seluruh Proyek Dan Dia Bilang Bu Kemarin Dia Datang Ini Bukti Transfernya Sudah Empat Lima Bulan Ini Saya Bisa Genapi Janji Saya Bahwa Setiap Bulan 20 Juta Buat Pelayanan Yes On Earth Yes In Heaven Sudara Umur Baru 22 Tahun Sudara Tapi Dia Nangkap Sudara Adiknya Sudara Lebih Kecil Lagi Waktu Dia Dengar Itu Sudara Dia Ditantang Tuhan Waktu Itu Katanya Saya Sedih Nggak Ingat Saya Nyebut Gini Buat Yang Percaya Kenapa Kamu Nggak Percaya Kalau Kamu Bisa Loncat Kenapa Kamu Nggak Percaya Kalau Kamu Bisa Lakukan Yang Ajaib Jadi Bintang Glorious Time Itu Kamu Muncul Seperti Bintang Yes On Earth Yes On Heaven Sudara Dan Adiknya Itu Ngomong Dia Bilang Saya Kan Belajar Piano Dan Saya Harus Juara Main Piano Sudara Dia Memang Sudah Main Piano Tapi Belum Juara Tiba-tiba Dia Bilang Saya Harus Jadi Bintang Dan Saya Harus Ikut Perlombaan Perlombaan Sekuler Sudara Dan Dia Bilang Dalam Enam Bulan Dia Ngebut Belajar Piano Dan Dia Nekat Ikut Pertandingan Piano Se-Indonesia Freestyle Sudara Dan Dia Juara Satu Se-Indonesia Pertandingan Piano Cuma Enam Bulan Dia Bertekat Belajar Sukuk Dia Bilang Kalau Dia Main Piano Selalu Tuhan Datang Sel Selalu Tuhan Tiba-tiba Ajarin Sudara Dan Adiknya Belum Cukup Itu Tuhan Ngomong Gini Berani Nggak Kamu Percaya Bahwa Kamu Masuk Universitas Umur 15 Tahun Sudara Dia Bilang Amen Kenapa Nggak Sudara Dan Semua Orang Bilang Nggak Ada Yang Mau Terima Nggak Bisa Sudara Dia Bertekat Dia Ambil Tiga Jalur Sudara Jadi Dia Ambil Jalur Sekolah Biasa Sudara Kemudian Dia Ngambil Ujian Persamaan Tapi Dia Juga Ngambil Homeschooling Sudara Sudara Dan Dia Selesaikan Dalam Dua Tahun Sudara SM Waktu itu Dia SMP Kelas Dua Dalam Dua Tahun Dia Bilang Sudara Dia Selesaikan SMP Kelas Tiga Dan SMA Tiga Tahun Dengan Modal Dia Gabung Semuanya Sudara Dan Kemarin Dia Datang Dia Tunjukkan Dia Sudah Diterima Di Oxford Universitas Usia Berapa 15 Tahun Dia Minta Didoain Dia Berangkat Usia 15 Tahun Biasiswa Di Oxford Universitas Why Anak 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 Diteteksi Genius Enggak Waktu Biasa Dia Tes IQ Cuma 130 130 Itu Superior Sudara Steven Joshua Itu Semua 130 Superior Tapi Belum Genius Karena Genius Itu 140 Sudara Biasa Tapi Dia Nangkap Dia Nangkap Yang namanya Yes on Earth Dan Dia Sekali Lagi Bam Mereka Pegang Mereka Ciptakan Destiny Hari ini Saya Berdoa Seberapa Saya baru pulang Dari Jogja Saya sering Kali Sedih Kalau Dengar Kesaksian Satu Sisi Saya Berdoa Satu Sisi Saya Berkata Anak Saya Ini Anak Kandung Mereka Itu Anak Angkat Anak Kandung Yang Dibuka Saya Ini Bagaimana Dengan Anak Kandung Saya Sudara Saya Itu Nggak Mau Nyombong Tapi Steven Dan Joshua Sudah Oke Sudah Jalan Sudara Aduh Kalau Sudah Tahu Gaji Mereka Steven Itu Disana Guajinya Gede Sudara Dan Hari Ini Dia Sudah Masukkan Sebagai Sudara Yang Master Dia Tidak Lagi Kerja Kayak Yang Dulu Sudara Dia Sudah Masukkan Dia Sudah Boleh Masukkan Dan Dia Sudah Diterima Sebagai Master Dia Sudah Kerja Satu Jam Empat Puluh Jam Dengan Gaji Master Satu Minggu Satu Minggu Empat Puluh Jam Sudara Dia Tambah Kurus Itu Yang Saya Sedih Sudara Dia Turun Lagi Tambah Kurus Saya Bila Kenapa Dia Bilang Aduh Kerjaan Buanya Semua Terbuka Sudara Sudara Dia Masuk Ke Yayasan Sudara Sudara Dia Masuk Ke Yayasan Yayasan Kristen Pelayanan Disitu Dia Masuk Ke Yayasan Yang Pegang CSR Seluruh UK Sudara Mereka Menembusi Sudara Joshua Itu Punya Sudara Yang Namanya Comot Itu Gak Cuma Satu Sudara Dia Punya Banyak Bisnis Selalu Pulang Sampai Malam Aldi Kemaren Jam Satu Kalau Gak Salah Pulang Hari Sabtu Jam Satu Sudara Dia KKR Dijati Barang Sudara Yang Minta Rok KKR Di Seluruh Indonesia Sudara Saya Bukan Mau Bangga Karena Dia Anak Saya Tapi Dia Adalah Bagian Kalian Anak Kandung Amin Dan Saya Mau Kalian Lebih Saya Baru Pulang Jogja Dan Orang Ini Bilang Bu Terima Kasih Berapa Waktu Yang Lalu Ibu Kotba Di Jogja Dan Kemudian Ibu Bilang Percaya Tuhan Buat Terobosan Ekonomi Ciptakan Itu Sudara Dan Tiba Tiba Tuhan Kasih Dia Ide Sudara Itu Semua Kulit Sudara Tau Kulit Kulit Semua Tas Kulit Yang Di Jogja Yang Harganya Cuma Apa Itu 20 Ribu Semuanya Itu Ya Sudara Tuhan Bilang Lukis Kemudian Kemudian Tuhan 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 Kasih Tulisan Jawa Dan Tuhan 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 Lempar Ke Jepang Sudara Itu Kayak Kacang Goreng Sebulan Dia Berpenghasilan 100 Juta Lebih Bukan Omset Sudara Keuntungan Dia Bilang Bu Itu Murah Banget Bu Saya Jual Dengan Harga 20 Kali Lipat Sudara Lihat Dengar Itu Sekali Lagi Sudara Sekali Lagi Saya Mau Anak Kandung Saya Yes On Earth Yes On Heaven Amin Saya Sangat Rindu Sudara Berkata No Tidak Ada Penghalang Yang Bisa Ada Di Depan Saya Sudara Anus Bisa Berkata Saya Kan Buka Apapun Yang Saya Perlukan Saya Ambil Sudara Butuh Hikmat Sudara Butuh Apapun Ambil Sudara Saya Sangat Bersyukur Sudara Itu Setia Cinta Tuhan Sudara Itu Baik Pokoknya Saya Bangga Banget Sama Sudara Tapi Kalau Sudara Pikir Saya Pengen Sudara Begini Terus Enggak Saya Pengen Setiap Sudara Dia bilang Gini Bu Sekarang Saya Sangat Diberkati Saya Penghasilan Setiap Bulan 50 Juta Nanti Yang Satu Bila Bu Ini Lihat Bu Saya Membangkitkan Orang Mati Bu Ini Lihat Bu Rumah Sakit Kosong Bu Itu Rumah Gila Semua Sembuh Keluar Saya Pengen Dengar Itu Dari Sudara Saya Pengen Dengar Itu Seberapapun Sudara Sudah Sangat Baik Di Sangat Baik Tapi Destinimu Itu Bintang Destinimu Membawa Jutaan Orang Kepada Tuhan Amin Saya Sangat Rindu Sangat Rindu Yang Supranatural Ambil Semuanya Ambil Oke Terus Sudara Sudara Dikatakan Jelas Yes On Earth Yes On Heaven In Heaven Itu urusan Tadi Sudah Sekarang Yesaya 60 10 11 Dikatakan Lihat Orang Orang Kita baca Sama Sama Supaya Sudara Jangan Ngantuk Dan Sudara Percaya 3 2 1 Orang Orang Asing Akan Membangun Tembok Raja Raja Mereka Akan Melayani Engkau Sebab Dalam Murkaku Aku Telah Mengajar Engkau Namun Aku Telah Berkenan Untuk Mengasihani Engkau Amin Sudara Dalam Bahasa Aslinya Dikatakan Begini Tuhan Itu Kemes Bukan Murka Dan Dalam Kemesnya Dia Itu Hajar Kalian Dengan Keras Saya Bisa Ngerti Maaf Kalau Saya Lihat Kamu Gemes Karena Sebenarnya Kamu Punya Kemampuan Lebih Kamu Seharusnya Bisa Menandingi Abang Leo Jauh Lebih Baik Amin 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 Sudah Kelihatan Engkau Punya Iman Kalau Kamu Bertekad Sedikit Kamu Bisa Belajar Gitar Lebih Kamu Bisa Nyanyi Lebih Kamu Bisa Bersorak Lebih Dan Kamu Punya Kedalaman Lebih Harusnya Tapi Masih Kebanyakan Buktinya Masih Terlalu Gendut Saudara Setiap Kita Jessica Saya Lihat Kamu Gemes Dengan Kekuatan Ibumu Kalau Kamu Mewarisi Separoh Kamu Sudah Punya Sekolah Minggu Sendiri Yang Isinya Mungkin 500 Anak Dan Kamu Sudah Bikin Acara Acara Yang Paling Eboh Sudah Punya Mungkin Apa Ya Blok Sendiri Sudah Punya Program Sendiri Yang Bisa Sangat Memenangkan Dunia Gemes Tuhan Itu Gemes Bisa Ngerti Nggak Dan Akhirnya Karena Tuhan Gemes Tuhan Harus Menghajar Dengan Keras Menghajar Dengan Keras Saudara Saya Gemes Dengan Yang Pada Yang Punya Lestoran Ini Diluar Ini Diluar Saudara Setiap Kali Yang Datang Sama Saya Minta Reset Minta Ide Saudara Kalau sudah Pernah Dua Tahun Yang Lalu Ada Orang Datang Kesini Bawa Panci Saudara Kecil Kecil Kenapa Karena Dia Lainan Sama Saya Bu Kasih Saya Ide Saya Bila Bila Buat Lestoran Dengan Judul Masak Sendiri Di Panci Jadi Dia Bila Saya Bila Pakai Lilin Tempat Kemudian Masak Sendiri Di Panci Saya Jabarin Saudara Dia Buat Dia Bilang Itu Laris Saudara Dan Dia Sekarang Sudah Buka Yang Kedua Dan Ketiga Sampai Saya Bilang Gini Kenapa Kalau Anak Kandung Saya Kenapa Gemes Saudara Tapi Salah Satu Faktornya Adalah Anak Kandung Saya Tidak Tekun Karena Yang Lain Semua Bilang Gini Faktornya Bu Tekun Dan Kerja Keras Kalau Enggak Ditungguin Sendiri Saya Punya Temen Dia Jualan Ayam Saudara Dan Dia Bilang Begini Aneh Dia Jualan Ayam Cuma Digerobak Kalau Dia Tungguin Sendiri Sehari Sehari Untungnya Bisa Sejuta Sampai Dua Juta Saudara Dia Datang Paging Goreng Semari Doa Dia Bumbuin Sendiri Begitu Dibumbuin Orang Lain Rasanya Beda Saudara Begitu Bukan Dia Yang Nungguin Drop Tinggal Tiga Ratus Saudara Begitu Dia Nggak Ambil Berkat Saudara Dia Nggak Dolingin Daerahnya Nggak Datang Nggak Ada Yang Datang Saudara Dan Dia Bilang Bu Cuma Ayam Goreng Saya Berpenghasilan Sepuluh Juta Lebih Tiap Bulan Tapi Dia Bilang Kuncinya Memang Benar Bu Tekun Dan Kerja Keras Persoalannya Seberapa Tuhan Gemes Dan apakah Tuhan Boleh Memukulmu Karena Saudara Nggak Wake up Karena Saudara Nggak Bangkit Karena Saudara Nggak Sungguh Sungguh Takut Saudara Tapi Tuhan Bilang Enak Nanti Kalau Aku Sudah Menghajar Nggak Aku Ini Berkenaan Aku Mengasih Nggak Dan Dia Bilang Aku Pengen Sampai Orang Asing Yang Akan Bangun Tempun Dan Raja Raja Melayani Kita Amen Saudara Dalam Hidup Saya Lihat Ini Saya Lihat Ini Saya Geli Kalau Saya Saudara Bayangin Dulu Saya Mau Masuk Mulia Tapi Kemudian Sekali Waktu Saudara Bosnya Semua Duduk Dengerin Saya Kotbah Saya Senyum Dan Saya Bilang Raja Raja Sedang Duduk Melayani Saya Saudara Saya Suka Sebenarnya Untuk Kerja Di rumah Sakit Saya Suka Untuk Konseling Orang Dan Sebagainya Tapi Karena Tuhan Suruh Saya Pelayanan Di Tapi Setiap Tahun Saya Itu Kotbah Di Depan Dokter Bedah Dokter Apapun Kalau Natal Dari Dokter Dokter Dan Semua Itu Ahli Profesor Duduk Di Depan Saya Mereka 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 Kadang Ambil Saya Minum Kadang Kadang Sudara Ngajak Ngobrol Minta Didoakan Sampai Bawain Sesuatu Sudara Saya Senyum Tuhan Bukankah Raja Raja Sedang Melayani Engkau Sudara Saya Ketemu Dengan Beberapa Menteri Beberapa Jentral Sudara Bukankah Raja Raja Sedang Melayani Engkau Saya Berdoa Setiap Kita Tahu Itu Jatah Kita Jatah Kita Tuhan Bilang Diperbesar Diperbesar Dan Diperbesar Sudara Yesaya 60 Ayat 11 Terakhir Pintu Gerbangmu Akan Terbuka Senantiasa Baik Siang Maupun Malam Tidak Akan Tertutup Supaya Orang Dapat Membawa Kekayaan Bangsa Bangsa Kepadamu Sedang Raja Raja Mereka Ikut Dikiring Sebagai Tawanan Amin Sudara Mereka Akan Datang Dan Mereka Akan Bawa Kekayaan Bangsa Bangsa Dan Raja Raja Mereka Ikut Berkata Doakan Saya Bimbing Saya Dari Wajah Sudara Saya tahu Sudara Enggak Percaya Susah Saya Ini Sampai Sudara Berpikir Itu ayat Buat Saya Ayat Buat Para Sudara Orang Orang Tertentu No Itu ayat Buat Setiap Sudara Sudara Karena Di sana Peraturannya Kerja Sudara Sudara Enggak Ada Cuti Lama Lama Itu Enggak Ada Jadi Sudara Dia Cuti Lebih Dari Seminggu Semua Namanya Dicoret Sudara 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 Dia datangin lagi tempat demi tempat, satu demi satu. Saudara dia ketok, dia berkatakan lagi. Dan dia dapat lagi. Persoalannya seberapa engkau push on. Dan berkata itu bagian saya. Itu bagian saya. Bahwa raja-raja dari seluruh dunia akan datang. Dan meletakkan kekayaannya. Amen. Mari naikkan the level of expectation. Naikkan pengharapan. Saya enggak pengen pelangi biasa-biasa saja. Saya pengen pelangi semua jadi orang ajaib. Saya enggak pengen CS biasa-biasa saja. Saudara saya berharap sekali waktu nih ya. CS bisa bersaksi di sini. Saya ini sekarang jadi orang paling kaya segang saya. Tapi saya tetap jadi CS karena itu tanda cinta saya. Saudara akan berbeda. Saya enggak pernah berharap uang dari Mahanaib. Saya kerja, saya pelayanan, saya diberkati Tuhan. Dan saya memberkati Mahanaib. Saya akan tetap melayani. Saya akan tetap menabur. Karena ini adalah tempat saya meletakkan cinta dan pengabdian. Tapi saya akan buat semua raja-raja di luar. Meletakkan kekayaannya. Bahkan bawa masuk ke tempat ini. Saya berdoa setiap saudara. Mulai naikkan. Naikkan the level of expectation. Naikkan. Itung dengan benar. Ciptakan pintu. Kerja. Saudara ini tahun adalah tahun ayin. 70 itu juga tahun ahas. Dan ahas itu artinya kerja. Jadi saudara enggak akan pernah bisa lihat. Semua itu kalau saudara enggak kerja. Mari angkat tanganmu. Kita mau percaya yang besar. Telah kulihat perbuatanmu. Itu lagu lama. Saya cuma mau rev ya. Tapi saya mau berkata ayo lihat lagi. Lihat lagi. Telah kulihat. Saudara biar hatimu mengerti. Yang tak pernah habis. Yang tak pernah habis di hidupku. Aku berjuang. Aku berjuang. Sampai akhirnya. Kau dapati. Aku berkenan. Aku tetap berkenan. Tidak. Telah kulihat. Kepesaranmu. Telah kulihat. Kepesaranmu. 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 Yang tak pernah habis di hidupku. Mari bangkit dan berjuang. Berjuang. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Kau dapati. Aku tetap berkenan. Aku tetap berkenan. Sekali lagi telah kulihat. Kemuliaanmu. Setelah kulihat. Kemuliaanmu. 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 Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang. Ku berjuang. Sampai akhirnya. Kau dapati. Aku tetap berkenan. Tuhan kami percaya. Ini hari hari kami mau lihat semuanya menjadi nyata. Ini hari hari kami mau masuki gerbang demi gerbang. Kami mau nikmati semuanya. Sampai engkau berkenan. Biar semua kemurahan. Biar semua kebesaran. Biar semua kemuliaan. Biar semua kebaikan. Mengikuti kami. Dan kami melihat semuanya itu. Jadi nyata. Dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya berkata. Amin.